Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat sebuah Selamat pagi semuanya Apa kabar teman-teman Oke Indochannel Community Mudah-mudahan Kita selalu dalam lindungan Tuhan Dan mudah-mudahan semua cita-cita kita selalu tercapai dengan cepat It's not easy But it's worth it Saya seling bilang gitu ya Ini kayaknya ini baru sekali Saya bilang di Oke Indochannel Tapi Di seminat-seminat disini saya selalu bilang It's not easy But worth it Gak gampang Tapi Akan bermakna sama sekali Kenapa saya bilang begitu? Karena gini Untuk menjadi orang sukses Untuk menjadi orang kaya Untuk bahagia Itu gak gampang Gak susah Gak gampang Gampang-gampang Tapi susah Susah-susah Tapi gampang Kenapa bisa begitu? Karena gini Bukan berarti susah Untuk mendapatkan Apa yang kita inginkan Itu hal yang paling gampang Yang paling susah itu Kita melawan Arus Manusia Karena begini Dengan menggunakan Subconscious mind Dengan menggunakan alam Bahwa sadar kita Kita itu melawan Apa yang dibilang Normal Di lingkungan kita Kita itu bisa dibilang Gila Kita itu bisa dibilang Penghayal Kita itu bisa dibilang Apa? Cari kerja Ngapain lo? Banyak ngehayal Itulah yang susah Karena begini Pada saat kita mempunyai Keinginan untuk lebih baik Kehidupan lebih baik Kita mempunyai keinginan Untuk lebih sukses Untuk lebih kaya Kita ingin mempunyai Penghasilan yang banyak Tanpa harus Bekerja keras Sama sekali Orang di sekeliling kita Akan bilang Ngehayal kamu Banyak bermimpi kamu Sekolah yang benar Cari kerjaan yang benar Jadi pegawai negeri Biar terjamin Apa? Masa depannya dengan pensiunan Itulah yang susah Karena apa? Di saat kita sedang merubah hidup Di saat kita sedang Mengganti program kita Dengan program-program yang baru Program kekayaan Program kesuksesan Program kebahagiaan Logika kita Masih mempunyai Alam sadar kita Otak kiri kita Masih mempunyai Program yang Kada luar Program yang lama Program dimana Yang dimasukkan kepada Diri kita pada saat kita masih kecil Bahwa kita harus sekolah yang benar Kuliah yang benar Dapat kerjaan Nikah Punya anak Dan mati Itulah program lama kita Nah pada saat kita masih mempunyai program lama Di saat kita ingin Merubah hidup kita Itulah yang susah Karena logika masih melihat reality kita Ditambah dengan orang-orang di sekitar kita Yang membicarakan masalah Jangan berhayal Kerja yang benar Hidup apa adanya Itulah yang susah Yang paling gampang itu Mendapatkan apa yang kita inginkan Nah Gimana masuk ke caranya Supaya Lebih gampang Perjalanannya Prosesnya Itu yang lebih gampang Itu bagaimana Proses Untuk mendapatkan proses yang lebih gampang Untuk mendapatkan proses yang lebih Easy Jalannya itu Nggak 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 terlalu berat Nggak susah Bergaulah Dengan orang-orang Yang mempunyai tujuan yang sama Bergaulah Dengan orang-orang Yang senang bermimpi Bergaulah Dengan orang-orang Yang mempunyai Positive mind Orang bilang Oh positif Nggak akan ngasih makan Negatif apalagi Ah positif Nggak akan Menjamin kita sukses Apalagi negatif Pikirnya ke situ Itu yang ke satu Yang kedua Stop focusing What outside Ourself Berhenti Fokus Kepada sesuatu Yang di luar diri kita Seperti Banyak orang Kayak gini ke saya Karena bisnis saya Maju Karena bisnis saya sukses Mereka disangka Mereka bisa sukses Dengan bisnis saya Bertahun-tahun Saya ngajar Ribuan orang Di luar sana Saya ngajar ribuan orang Di sana Dengan Tanpa dipungut Biaya sama sekali Tapi apa Dari ribuan itu Hanya beberapa Orang Yang mempunyai Kesuksesan Karena mereka Lebih fokus ke Oh bagaimana nih Cara Cari customer Oh bagaimana nih Cara Apa Mempromosikan produk saya Saya kasih tau Yang di dalam dulu Benerin Yang di luar Akan Mengikut Karena gini Bisnis kita Keuangan kita Kesuksesan kita Kekayaan kita Mencerminkan Apa yang ada Di dalam diri kita Kalau diri kita Pola pikirnya Pola pikir orang miskin Kita tidak akan Pernah merubah Apapun yang di luar Diri kita Sebagaimanapun Beratnya Maunya kita Sebagaimana Kerasnya kita Bekerja Tidak akan Pernah merubah Apa yang Di luar Kalau diri kita Mentalnya Mental orang miskin Kalau pola pikir kita Pola pikir kita Pola pikir orang miskin Kalau pola pikir kita Orang yang selalu Ingin Apa Yang selalu Menerima hidup Apa adanya Di luar Akan Tidak akan Pernah berubah Orang tidak sadar Kesitu Makanya apa Makanya setelah itu 2017 Eh 2016 Saya berhenti Ngajar Orang-orang Bagaimana Cara menjalankan Bisnis saya Tapi saya lebih fokus Mengajar Atau Membimbing orang-orang Bagaimana membenarkan Pola pikir mereka Dulu baru Saya bantu Bagaimana memajukan Bisnis mereka Atau Memperbaiki hidup mereka Atau Membantu Menaikan penghasilan mereka Sebelumnya Saya dibalik Terbalik Terbalik Karena apa Pikir saya dulu Seperti ini Ah Kalau saya kasih tau Jalannya bagaimana Cari duit di internet Kalau saya kasih tau Jalannya bagaimana Cara Mempromosikan produk dia Kalau saya kasih tau Caranya bagaimana Saya menjalankan bisnisnya Orang-orang ini Pasti sukses Ternyata Pikiran saya salah Ternyata Jalan saya salah Maka dari itu 2016 Saya ganti semua Saya hapus Semua youtube channel saya Saya hapus Facebook Apa Bisnis saya Yang saya sharing Bagaimana Saya menjalankan Bisnis saya Yang dari 0 Sampai Omsetnya Jutaan dolar Saya hapus Semua video-videonya Karena apa Karena tidak berguna Karena tidak berguna Saya ingin Sekarang itu Mencari Apa Membimbing Atau mengajarkan Fondasinya dulu Fondasinya pola pikir kita Pola pikir manusia Kalau fondasinya Benar Bisnis apapun Akan sukses Penghasilan berapapun Akan didapatkan Kebahagiaan apapun Akan bisa diraih Asal pola pikirnya Dibenarin dulu Nah Semenyak 2016 Apakah itu gampang Buat saya Apa Istilahnya Menjungkir balikan Konsep saya Untuk menolong orang Enggak gampang Sama sekali Banyak orang-orang Yang mencelak saya Banyak orang-orang Yang membenci saya Banyak orang-orang Yang Bilang saya pelit ilmu Banyak orang-orang Yang siri ke saya Tapi saya gak peduli Saya udah kebal Walaupun orang Mau bilang apa Di luar sana Saya sudah kebal Oke Apa susah Enggak Eh apa Apa gampang Enggak Ini susah Oke Mengganti pola pikir manusia Itu yang sudah Berpuluh-puluh tahun Mendarat daging Itu susah Tapi It's worth it Tapi di akhir Nanti Saya melihat hasilnya Akan sangat memuaskan Daripada Saya hanya Ngajarin bisnis Karena dengan Ngajarin bisnis Ada batasnya Penghasilan mereka Ada batasnya Bisnis dia berkembang Dengan batas Tapi kalau saya Ganti pola pikirnya Kalau saya bantu Mengganti pola pikir mereka Tidak ada batasnya Kekayaan segimanapun Bisa mereka raih Bisnisnya pengen Segede apapun Bisa mereka lakukan Kebahagiaan apapun Bisa mereka dapatkan It's not easy But worth it Gak gampang Tapi akan memuaskan Di akhir nanti Oke So Buat teman-teman Yang sekarang ini Merasa Dunia itu Menyerang kita Dunia itu Tidak mendukung kita Keluarga kita Tidak mendukung kita Teman-teman kita Tidak mendukung kita Istri Suami Anak kita Tidak mendukung kita Selama kita Tujuannya benar Jangan lihat Kanan-kiri Siapa yang bilang Di grup Saya sudah memakai Saya selalu bilang gini Pakai kacamata kuda Jadi kita hanya bisa Ngelihat ke depan Kita bisa ngelihat Arah Mana yang ingin Kita tuju Kita gak usah Lihat kanan-kiri Oke saya sering Sering bilang Kayak gitu Terus ada Kalau gak salah Mbak Tini Semangat Itu di coaching Money Magnet Setelah Cirebon Dia bilang Saya selalu memasang Kacamata kuda saya Saya pengen Teman-teman semua Seperti itu Jangan hiraukan Apa kata orang Jangan hiraukan Kalau kita Menghiraukan Apa kata orang Kita menjalankan Hidup Berdasarkan Keinginan orang lain Bukan keinginan Diri kita sendiri Oke It's not easy But worth it Oke so Mudah-mudahan Itu bermanfaat Mudah-mudahan Saya selalu bisa Memberikan manfaat Dan mudah-mudahan Semua Cita-cita kita Tercapai dengan cepat Keinginan kita Tercapai dengan cepat Uang berapapun Bisa kita dapatkan Asal kita Mau mengganti Pola pikir kita Dan buat teman-teman Yang sudah Mengorder buku Mudah-mudahan Buku itu bermanfaat Dan mudah-mudahan Teman-teman bisa mendapatkan Ide dari buku itu Atau pelajaran dari buku saya Yang bisa membantu Memajukan bisnis Teman-teman Yang bisa Membantu Kehidupan Teman-teman Untuk kehidupan yang lebih baik Bisa membantu teman-teman Untuk lebih bahagia Dan buat teman-teman Yang tertarik Untuk Menghadiri seminar Di Bali Silahkan Saya akan Apa Namanya Info-info Buat di Bali Saya akan simpan Di Description Di bawah Buat teman-teman Silahkan Mudah-mudahan Saya bisa menjabat Tangan teman-teman Secara langsung Bisa mendengar ceritanya Secara langsung Dan mudah-mudahan Setelah seminar Di Bali Teman-teman Bisa mendapatkan Breakthrough Yang teman-teman cari Bisa mendapatkan Kebahagiaan Bisa mendapatkan Kesuksesan Yang teman-teman cari Selama ini Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat malam Selamat sore Selamat pagi Selamat subuh Peace Peace